Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Roger Service Electronic Kali ini kami akan mencoba Ini kedatangan pasien televisi Batik Kue Slim Yang mana kerusakannya ini Gambarnya ini Gelap, remeng-remeng Jadi dan diatur Memakai kontras juga Tidak mau disini Kontrasnya sangat gelap sekali Jadi tidak bisa Disetel ini sobat Jadi kalau kita tekan-tekan Menunya juga Gelap seperti itu Jadi Mari kita coba perbaiki bersama Kerusakan apa yang terlebih Si sub seperti ini Ini memang banyak sekali Kasus di TV sub yang seperti ini Gambarnya muncul Tapi remeng-remeng alias gelap Oke bagi sobat-sobat semuanya Yang menurutkan referensi Dan juga saling tukar pikiran Tentang dunia service Bisa bergabung dengan channel kami Dengan cara subscribe Dan juga tukar loncengnya Agar kita bisa semakin agar Dan tentunya agar bisa melihat Video-video kami yang terbaru Yang semoga inspiratif dan bermanfaat Ada keluhan dan juga pertanyaan Silahkan isi di kolom komentar Dengan senang hati kita berbagi Tentang dunia service elektronik Oke lanjut Kita buka televisinya dahulu TV sudah kami buka Dan untuk mengatasi TV yang seperti ini Kita tidak usah membuka mesinnya dahulu Jadi kita langsung fokus Sama tegangan-tegangan yang disini dahulu Jadi pertama kali yang kita siapkan Multitester Probumin Seperti biasa di Gerun tabung Kami jepitkan disini Kemudian yang plus Kita brusing-brusing Yang kita cek pertama kali Adalah tegangan Red Green Blue Dan juga segerinnya Dan juga heaternya Karena untuk menyebabkan Televisi gambar redup Dan juga gelap seperti ini Kita harus fokus Di tegangan itu Yaitu yang menyebabkan gambar redup Adalah tegangan screen Tegangan RGB Dan juga tegangan heater Untuk garis besarnya Seperti itu Jadi kita cek dahulu Kita hidupkan televisi Dan televisi sudah hidup Lalu kita cek bagian red Rednya ini nomor 2 Pin nomor 2 Ini yang pertama Green Disitu 184 Ini kami berasumsi normal Pin nomor 3 Ini ground juga Yang 4 ini heater Kemudian nomor 5 Ini green Green 180 79 Kami anggap normal Kemudian lanjut Sebelah dari green Ini adalah screen Dan di bawahnya screen Ini blue Kita cek tegangannya blue 181 Jadi ini untuk RGB Ini normal Tidak ada masalah Kemudian kita Fokus di screen Di sini Screen di sini Ini 597 Ini kelihatannya over Ini sobat Jadi mari kita coba Putar screen ini Screen yang di Playback ini Kita turunkan Dia bisa 0 Ini kita naikkan kembali Tapi di sini tegangan itu naik turun Naik turun Ini sobat Ini saya curiga Di screennya ini tidak beres Dia semacam Tidak normal Dan gambarnya juga Berkedip-kedip Gambarnya gelap Naik turun Jadi untuk mengatasi Tegangan screen yang seperti ini Kadang turun sampai 173 Ini saya tekan-tekan saja Ini sudah naik Jadi 200 Turun kembali Jadi kemungkinan ini Error di playback Bagian screennya Tetapi untuk mengakalinya Atau mencoba Apakah screen ini Masih normal Apa tidak Jadi kita langsung Jangan mengganti Playbacknya Tapi kita Beresperimen Dengan Tegangan lain Yang intinya Kita menyuntik Tegangan screen Tegangan screen ini Akan coba kita suntik Jadi kita matikan dulu televisi Jadi cara menyuntiknya Tegangan screen ini Yang warna kuning Jadi jalurnya pada Volume yang di bawah Di playback yang di bawah Ini ada volume Jalurnya warna kuning Jadi disini juga Masuk ke jalur screen Jadi ini kita lepas Seperti ini Jadi yang kuning ini Kita lepas Dan kita gulung saja Ini tidak dipakai Seperti ini Kemudian Untuk mengatasi Tegangan screen Sementara Atau kita membuat Screen sementara Yang kita butuhkan adalah Disini Kami menyiapkan Diuda Diuda in Diuda in ini Terserah ya Yang tahu Untuk penyiarah di C Yang pakai yang dari AC Juga bisa Duda in 41 E 41 15 Juga bisa Jadi Kita Disini Kita perhatikan Disini ada Bagian yoke Yang horizontal Yang warna merah Ini Kita kupas dahulu Jadi kita akan Mengambil tegangan Dari sini Untuk mengganti Screen sementara Ini Trik khusus Untuk mengakali Screen dahulu Kalau kita tes Pakai tegangan ini Ternyata Televisi gambar Bagus Berarti Pemasalahan Di screen Playback Jadi Itu selanjutnya Terserah Anda Mau ganti Playback Atau langsung Mempertahankan Diuda Ini Diuda Dua biji ini Jadi intinya Seperti ini Diuda Dua biji ini Ngambil dari Tegangan Horizontal Yang warna merah Ingat-ingat Yang warna merah Kita seri Dua biji Duda Yang Disini bagian main Yang plusnya Untuk luarnya Kemudian Kita siapkan Kembali Resistor Resistor Ini sebenarnya Nilainya 2,2 Mega Ohm Tapi karena Disini Kami tidak Memiliki Setok 2,2 Mega Jadi kami ini Menggabungkan Banyak Resistor Untuk Esperimen dahulu Ini ada Empat biji Resistor Kami nyabut Di televisi Jadi kalau kita Ukur itu Hampir Mendekati 2 Mega 2,2 Mega Jadi kalau kita Ukur dahulu 2,2 Ini hampir Pas Pas sekali Jadi ini Kami menggabungkan Empat Buah Resistor Tapi kalau Agan-agan Semua dekat Dari toko Elektronik Tinggal Sebut Resistor 2,2 Mega Kemudian kita Pasang Di Dioda Tadi Kita Solder Dahulu Seperti ini Jadi langsung Langsung Ujungnya Kita Kasih Kabel Untuk Menyolder Ke Bagian Screen Tadi Yang kita Lepas Yang warna Kuning Ini Yang kita Lepas Jadi ini Kita Kasih Timah Dahulu Selanjutnya Kita Jemper Dahulu Disini Dijemper Di Dalur Screen Tadi Ya Disitu Jadi Dari B Plus Dari B Plus Yang Warna Merah Tadi Bagian Horizontal Kita Seri Menggunakan Dua Buah Diuda Kemudian Kita Seri Kembali Menjadi Resistor 2,2 Mega Ohm Kemudian Kita Jemper Ke Screen Seperti Itu Lanjut Setelah Itu Kita Ukur Kembali Tegangan Screen Dan Kita Lihat Gambarnya Apakah Sudah Normal Atau Belum Jadi Langsung Saja Kita Hidupkan Kembali Televisinya Dan Kita Ukur Di Tegangan Screen Aduh Sorry Ini Belum Diketek 600 Pol Karena Kita Akan Mengukur Tegangan Tinggi Disitu 243 Dan Tidak Ada Perubahan Kalau Kita Tekan Tekan Berarti Ini Sudah Mendekati Jadi Mari Kita Coba Tes Pake Gambar Dahulu Seperti Apa Kita Pasang Input Gambar Dahulu Setelah Semuanya Kami Pasang Dan Kita Coba Tes Gambar Ini Menggunakan Input Parabula Dan Kita Lihat Gambarnya Televisi Sudah Normal Kembali Jadi Kerusakannya Jelas Di Screen Dan Untuk Memodifikasi Memodifikasi Seperti Ini Selanjutnya Terserah Anda Mau Mengganti Playback Satu Biji Atau Mempertahankan Resistor Seperti Ini Itu Semuanya Tergantung Pada Anda Oke Sampai Disini Dulu Video Kami Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Sampai Ketemu Video Kami Selanjutnya